Pertama hari terjadi di sini Bebaskan rohmu katakan Kau hadir di sini Saat Tuhan hadir Maka semua pergumulannya Akan di jamakku Sekarang pembahan bersama Akan dilepaskan Maka Tuhan hadir Kuasanya di jurang Sekarang pembahan bersama Sekarang pembahan bersama Kau hadir di sini Kuasakan kuasa yang tak terbatas Kau hadir di sini Kemenangan kerja ini di sini Kesembuhan Terjadi di sini Pemulihan Pemulihan Terjadi di sini Haleluya Haleluya Kami sangat bersuka cinta Kami sangat bersuka cinta Tapi setiap kami Menyatakan pribadimu Menyatakan isi hatimu Kuasa kehidupan Kuasa kehidupan Kuasa kebangkitan Kuasa pemulihan yang boleh memberi Atas kami Di dalam Nama Tuhan Kami berucap syukur Sama-sama yang siap Dengan firman Tuhan Boleh kita katakan Amin Sebelum duduk boleh salamin kanan kirinya Katakan kamu awesome banget hari ini Boleh langsung multimedia ditampilkan QR code kita yang part pertama Silahkan duduk Cuma yang dikasih oleh Tuhan Oke Keluarkan handphonenya semua Keluarkan handphonenya semua Dan Yang smartphone tentunya ya Kalau gak smartphone Apalagi gak ada kamera Gak bisa capture ini begitu ya Nah Langsung di QR code aja Kalau yang gak ada aplikasi QR code Bisa pakai line ya Masuk ke line Nanti bisa detect QR code nya Dan ini tolong part 1, part 2, partnya ada 4 Empat part Dan kita akan lakukan survei Yang akan berguna bagi diri anda sendiri Kalau yang gak bisa Di bawahnya ada websitenya Langsung masuk aja Ke https Titik 2 Slash Slash www.surveymonkey.com Slash R Slash HBK X 675 Nah Didownload Ya bukan didownload Dibuka Disitu ada survei 10 nomor aja Segera diisi Jadi Jangan dipikir Tapi Lebih baik Langsung Diisi saja Supaya gak banyak dipikir Kalau banyak dipikir Biasanya nanti salah Itu adalah survei Tentang gambar diri anda Gambar diri anda Ada 4 Ada 4 Sisi Nah ini sisi yang pertama Di part 1 Segera Segera Bisa gak? Bisa Bisa ya Kalau gak bisa mungkin handphonenya harus diganti Begitu ya Diganti sama yang lebih besar Oke Bisa ya Yang bisa katakan wow Gak bisa Masukin aja kalau gitu manual www.surveemonkey.com Slash R Ada Garis miring R Garis miring HBKX 675 Oke Sudah? Langsung diisi Ada 10 nomor aja Langsung diisi Secara cepat Itu adalah tentang gambar diri anda 1 Itu Artinya Selalu Dan 7 Artinya tidak pernah Jadi Kalau misalkan Jawabannya selalu Isinya 1 Sering Isinya 2 Kadang-kadang isinya 3 Jarang isinya 4 Sangat jarang 5 6 Ada 6 7 Tidak pernah Nah diisi saja Cepat aja Oke Yang sudah mulai ngisi boleh angkat tangannya sebelah Yang mulai ngisi Udah mulai ngisi Oke Ayo Ayo Lagunya ada yang sedikit lebih Bikin orang pengen cepat-cepat beres begitu Nah coba di Lagunya sedikit ceria begitu ya Nah Oke Oke Nah mungkin multimedia bisa langsung tampilkan part yang kedua Supaya kalau yang sudah selesai bisa langsung Capture dia punya QR code nya Yang satu Masih diisi saja Waktunya tidak lama Hanya 10 menit untuk 4 Jadi Saya rasa satu itu satu menit selesai Satu itu satu menit selesai Jangan lama-lama Nanti perhatikan begitu sudah selesai satu part Itu di akhirnya Begitu kita pencet done Itu nanti keluar skor Berapa per 70 Tolong diingat skor anda Tolong diingat skor anda Berapa per 70 Ada yang mungkin 35 Ada yang mungkin 60 Tolong diingat Berapa skor anda Begitu ya Bukan percentage nya Tapi skornya Yang tolong diingat Oke Sudah Yang sudah part 1 langsung masuk part 2 Part 2 Langsung di scan QR code nya Ini juga sama Masih pakai supermonkey.com Garis miring R Garis miring PS2 HF C X HF C X Yang sudah selesai mengisi part 1 Boleh lambaikan tangan Yang sudah selesai mengisi part 1 Oke Cepat Tenang Gak usah grogi Ini bukan ujian Hasilnya tidak menentukan anda masuk surga atau tidak Jadi gak usah terlalu pusing gitu ya Oke Yang sudah masuk ke part 2 Boleh Multimedia tampilkan yang part 3 Karena sudah cukup banyak Kayaknya yang sudah selesai Part 3 nya ini Oh belum belum Mundur lagi katanya Part 2 part 2 Kalau yang handphone nya tidak mau kerja sama Ini di foto saja Nanti di rumah isi sendiri gak apa-apa Oke Yang sudah masuk part 2 boleh katakan wow Sedikit Lagi pada sibuk ya Oke Bisa loncat ke part 3 Oke ya Loncat part 3 Oke part 3 Yang kelewat Yang kelewat boleh lambaikan tangan Yang kelewat Yang kelewat Kelewat ya Gak apa-apa ngisi yang ketiga dulu aja lah kalau gitu Sama aja sih Maksudnya Yang mana aja boleh Nanti kan kita bahasnya per part gitu ya Oke Nah part 3 ini adalah gambar diri anda Dengan hubungan dengan Tuhan Yang kedua tadi Gambar diri anda Hubungan dengan orang lain Yang pertama itu Gambar diri anda Hubungannya dengan diri sendiri Oke Yang pertama tadi hubungan dengan diri sendiri Yang kedua dengan orang lain Dengan lingkungan baru Yang ketiga ini dengan Tuhan Oke Yang sudah boleh katakan yes Kok makin sedikit ya Jangan terlalu banyak dipusingin Saudara tidak akan membuat anda masuk sorga atau tidak itu Tenang aja Anda yakin semua masuk sorga Gak usah pusing Oke Part 3 Nanti skor itu akan menentukan Bagaimana gambar diri anda Sudahkah pulih Apakah Masih belum pulih Oke Sudah yang tiga Nggak dapat sinyal begitu Apa perlu tethering dari wifi saya Waduh Bisa kuotanya abis dong Oke Sudah belum Time ticking Waktu terus berlalu Yang selesai paling cepat nanti dapat hadiah Saudara Hadiahnya adalah sebuah CD Wah Betul ya Sebuah CD dari Paniko Begitu Yang belum punya Kalau udah punya jangan Saudara ya Sebuah CD dari Pastor Niko Volume 9 Sudah yang ketiga Belum Ayo dong Udah ya Udah lah Udah aja ya Keempat aja ya Belum Kan yang penting udah di capture tadi kan Ini boleh beralih kan sebetulnya ya Oke Bisa beralih kita Bisa Oke Yang keempat Multimedia Yang terakhir Ini survey gambar ini dengan masa lalu anda Begitu ya Tolong diingat skornya Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Dan yang keempat Skor akhirnya berapa per 70 Nah berapanya itu yang paling penting untuk di capture Di catat Di screenshot aja Begitu ya Oke Silahkan Isi Yang keempat Jadi handphone itu harusnya membantu kita Untuk Untuk Memudahkan kita menerima firman Tuhan Begitu ya Bisa ya Oke Saya ulangi tadi Yang pertama Adalah gambar diri anda Dengan Diri sendiri Hubungan dengan diri sendiri Yang kedua adalah hubungan dengan orang lain Dan yang ketiga adalah hubungan dengan Tuhan Dan yang keempat adalah hubungan dengan diri sendiri Oke Gak apa-apa Kalau yang ketinggalan tenang aja Nanti di Instagram Saya akan minta teman-teman masukin Apa Website ini ya Untuk nanti tetap-tetap bisa teman-teman bisa Ngisi di rumah Ataupun pengen orang lain suruh ngisi Nah kasih aja gitu ya Yang penting nanti mereka tahu Oke Yang sudah selesai boleh katakan yes Yang selesai boleh angkat tangan tinggi-tinggi Yang sudah selesai Satu, dua, tiga, empat Sudah semua ya Hah? Udah belum? Yang ke satu, kedua, ketiga, ke empat Selesai semua Lampaikan tangan tinggi-tinggi Satu, dua, tiga Masa dikit Belum? Kalau gitu hadiahnya diganti lah ya Hadiahnya nanti boleh makan bareng saya di atas ya Beres ibadah gitu Oke Loh, hilang Boleh tampilin lagi yang ke empat tadi? Ini gak bisa di scan kalau ini Pasti gak bisa Karena ini bukan QR code sebenarnya Nah, ini bisa Oke ya Sip Nah, sekarang saya mau tanya Udah, dilanjutin nanti nanti Boleh, dilanjutin lagi nanti Oke, sekarang Udah tahu semua skornya ya Yang sudah tahu semua katakan yes Oke Di Di Saya mau tanya sekarang Di Survei yang pertama Part 1 Hubungan dengan diri sendiri Berapa banyak yang angkanya di bawah 26? Di bawah 26? Di bawah 46? Oke Di bawah 46 Nah, part 2 Nah, part 2 Berapa banyak yang angkanya di bawah 46? Part 2 Part 2 Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi Part 2 Oke Part 3 Berapa banyak yang angkanya di bawah 46? Tinggi-tinggi, yang part 3 Oke, lebih sedikit Oh, ada juga banyak di belah sana Part 4 Berapa banyak yang angkanya di bawah 46? Part 4 Part 4 Belum pada selesai ya Oke, gini Nah, ini artinya Ini kita belajar bacanya sekarang Artinya apa? Kalau angka Anda di bawah 26 Atau mendekati 26 26, 27, 25, 24 Atau di bawah itu Itu artinya Anda sedang dalam keadaan Depresi gambar diri Depresi gambar diri Nah, yang ketawa-ketawa Cepat cari mentor Pulang dari ibadah ini Kenapa? Karena Anda perlu konseling Supaya gambar diri Anda dipulihkan Nah, kalau angkanya di bawah 46 Itu artinya Engkau Mendekati 46 Itu artinya Mendekati pulih Tapi kalau mendekati 26 Itu artinya mendekati depresi Kalau angkanya 30, 31 Nah, hati-hati Berarti Anda sedang struggle Sedang struggle Lagi struggle dengan gambar diri Anda di kolom itu Kalau yang satu itu tentang diri sendiri Jadi artinya gini Bagaimana kita melihat Yang pertama itu Hubungan diri kita dengan diri sendiri Artinya gini Ada orang yang takut gagal dalam hidupnya Aduh, kalau nanti saya gak berhasil bagaimana? Nah, itu biasa angkanya rendah Kalau yang masih takut gagal Atau, atau Kalau angkanya mendekati 70 65 65 66 Saudara lebih harus hati-hati Kenapa? Karena jangan-jangan Anda bukan pulih Tapi Anda sedang menutupi kekurangan diri Anda Dengan kelebihan yang sebetulnya bukan diri Anda Sepertinya Anda sedang memakai topeng Untuk menutupi diri Anda Itu kalau mendekati angka 70 65, 66, 67 Hati-hati saudara Yang bagus itu biasanya diantara 46 Sampai ke 64 65 masih oke Tapi kalau sudah terlalu mendekati 70 Justru kita harus waspada Jangan-jangan kita over Percaya diri Nah, atau juga yang gini Kecanduan untuk sukses Di part 1 ya Hubungan dengan diri sendiri Kalau candu untuk sukses Dia pasti angkanya tinggi sekali 70 69 Dia kecanduan untuk sukses Oke Simpen dulu ya Nah yang kedua Hubungan dengan lingkungan baru Hubungan dengan orang lain Kalau angkanya pulih Itu artinya Engkau sudah bisa berhubungan dengan orang lain Dan engkau tidak takut Untuk melakukan sesuatu yang baru Tapi kalau engkau masih takut melakukan sesuatu yang baru The year of the new beginnings Permulaan-permulaan yang baru Nah kalau engkau takut untuk masuk disitu Itu artinya jangan-jangan gambar dirimu belum pulih Untuk berhubungan dengan orang lain Takut tertolak dalam lingkungan baru Takut untuk memulai sesuatu yang baru Takut kalau gak diterima Sama lingkungan baru Nah itu juga bisa kesitu sudah Itu yang kedua Nah yang ketiga Itu hubungan dengan Tuhan Kalau engkau belum pulih Angkanya di bawah 46 Atau mendekati 30-26 Engkau seringkali merasa begini Kalau ada sesuatu hal yang buruk terjadi dalam hidupku Ini pasti hukuman Tuhan Nah kalau engkau sering berpikir begitu Gambar dirimu di poin ketiga Pasti belum pulih Pasti belum pulih Segala sesuatu engkau pikir Wah ini jangan-jangan Tuhan menghukum Betul Tuhan izinkan hal-hal yang kurang baik Masuk dalam kehidupan kita Untuk memproses kita Tapi Tuhan bukan menghukum kita Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam Yang senangnya mukulin orang Yang senangnya nyiksa orang Bukan Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih Penuh dengan kasih sayang Tuhan tidak pernah ingin menghukum anak-anaknya Tapi Tuhan sengaja mendatangkan Mengizinkan sesuatu yang sulit datang Untuk apa? Mendidik kita Untuk mengubah hidup kita Bukan untuk menghukum kita Karena dia sangat pengasih anda Makanya Tuhan izinkan proses datang dalam kehidupan anda Dan yang keempat Hubungan dengan masa lalu Kalau angkanya rendah mendekati 26 Itu artinya Ada masa lalu Entah itu keputusanmu di masa lalu Yang menghantui hidupmu Sampai hari ini Dan engkau belum boleh Dulu mungkin kau pernah salah pilih jodoh Dulu mungkin kau pernah salah pilih sesuatu yang penting dalam kehidupanmu Dulu mungkin kau pernah salah melakukan sesuatu yang menurut anda adalah crucial Dan itu menghantui mu sampai hari ini Itu angkanya menik pasti rendah Nah itulah tentang gambar diri kita Ada empat sisi Dan Kita akan langsung masuk ke dalam firman Tuhan Saya akan jelaskan tentang identitas diri Sikap bersyukur The attitude of gratitude The attitude of gratitude Nah sebelum masuk dalam firman Tuhan ini Saya mau sedikit share saudara Beberapa orang tanya sama saya Pastor Kak Kok Ibadah yud sekarang kemana sih Loh ya disini Betul gak? Anda umur yud kan? Anak-anak muda betul gak? Yud itu kan genre Genre umur Range umur Sekian sampai sekian itu yud Nah kalau orang ada bertanya ibadah yudnya kita gak ada Ada ya disini Ini ibadah yud Ibadah raya Anak muda Kenapa sih tiba-tiba kita dituntun Tuhan untuk masuk di dalam ibadah raya anak muda Karena Tuhan tidak ingin ada sebuah batasan Saudara bayangkan begini Gereja demi gereja mengalami masalah yang sama Apa masalah mereka? Masalahnya adalah satu Mereka kehilangan banyak armada waktu perpindahan kelas Dari sekolah minggu pindah ke teenagers atau ke JC Rontok sekian orang Gak pindah semua Dari junior church masuk ke youth Rontok juga sekian orang Udah dipaksa dengan cara ini cara itu Percayalah semua gereja mau besar mau kecil Mau banyak mau sedikit jemaatnya Mereka sudah lakukan semua dengan segala cara Dan tetap hasilnya ada yang rontok di jalan Jembatannya ada yang terputus Baik nanti dari youth masuk ke dewasa muda Dari dewasa muda masuk ke ibadah raya Ada yang rontok Why? Karena tanpa disadari itulah kelemahan gereja Waktu gereja mulai mengklasifikasikan Dalam sebuah ibadah Seolah-olah firman ini cocok buat dia Itu firman tidak cocok buat dia Hati-hati Saya mau tanya Yang membuat kita bisa cocok sama firman Tuhan Itu alkitab Perkataan Tuhan dan pengurapan Atau karena hebatnya seorang pengkotbah Atau karena hebatnya sebuah materi Mari renungkan ini Yang membuat anda semua bisa mengerti tentang firman Tuhan yang dibagikan Saya mau tanya Apakah itu karena kehebatan pikiran kita? Atau karena hebatnya seorang pembicara? Atau karena bagusnya sebuah materi? Saya rasa bukan Tapi yang membuat kita bisa terima Itu semua karena karya roh kudus Pengurapan Tuhan Maka dari itu Yang membuat kita mengerti itu Tuhan Dan disini Tiba-tiba Tuhan bukakan kita menjadi pionir Memang sudah ada beberapa gereja melakukan ini Tapi ini pionir menurut saya di kota Bandung Dimana generasi muda Sekarang bangkit bersama-sama Tidak lagi ada batasan umur Selama engkau merasa muda Selama hatimu muda Selama jiwamu muda untuk Tuhan Engkau bisa bergabung di ibadah ini Dan engkau adalah anak-anak muda Coba lihat kanan-kirinya Semuanya muda Kalau ada yang tua Dia hatinya muda begitu kan Setuju gak? Itu tampangnya saja yang sedikit terlihat tua Tapi sebetulnya di dalam jiwanya Jiwa anak muda Darah muda Lihat kanan-kiri Lihat lagi Kalau masih penasaran gak apa-apa Nah ya Memang mukanya sedikit kelihatan tua Itu karena perubahan zaman Karena memang kesulitan Bisa jadi membuat muka lebih tua Makanya di rumah Tuhan harus banyak tersenyum Oke Jadi ibadah yudnya dimana? Disini Ibadah teenagersnya Ya disini juga ada Di hari Minggu juga ada Kita sama-sama Anak-anak muda Di bawah 40 tahun Ya disini juga Orang-orang tua yang punya jiwa muda Disini juga Pokoknya yang jiwa muda harus ada disini Kenapa? Karena disini akan terjadi sebuah kebangkitan rohani Kan anak muda Yang menangkap katakan amin Katakan kanan kirinya Jiwamu muda Begitu saudara Oke Kita langsung masuk firman Tuhan The attitude of gratitude Jadi sudah terjawab semua ya Kalau ada yang nanya Kita Ibadah anak muda Begitu ya Oke The attitude of gratitude Sikap mengucap syukur Nah sebuah pertanyaan datang sama saya dikatakan Pastor Gimana ya Supaya saya ini bisa punya sikap mengucap syukur dalam segala keadaan Nah saya mulai merenungkan Saya mulai berfikir keras untuk itu Tapi satu kali saya mendapat pengertian begini Sikap mengucap syukur tidak pernah datang dari luar ke dalam Tapi harus dari dalam ke luar Saya ulangi saudara Sikap mengucap syukur itu tidak bisa datang dari luar ke dalam Jangan letakkan ucapan syukurmu kepada hal-hal yang sifatnya lahiri ya Oh nanti kalau saya sudah punya kendaraan baru Motor baru Sepedah baru Rumah baru Mobil baru Saya akan bersyukur Itu dari luar ke dalam Dan percayalah Itu tidak akan pernah bertahan Mungkin hanya bertahan beberapa waktu saja Tapi tidak mungkin bertahan selamanya Tapi sikap mengucap syukur itu harus datang dari dalam diri kita Keluar Yang menangkap katakan amin Waktu gambar dirimu dipulihkan Waktu identitasmu dipulihkan Dengan sendirinya Engkau akan selalu temukan alasan untuk bersyukur Sekalipun engkau sekarang ada di dalam lembah air mata Lembah bayang-bayang maut Lembah yang tidak ada jawaban Tapi waktu engkau dipulihkan Identitasmu dipulihkan Dibaharui oleh Tuhan Maka dari dalam dirimu Akan terpancar aliran air kehidupan Maka engkau akan selalu temukan alasan untuk bersyukur Yang menangkap katakan amin Boleh kita lihat selet berikutnya Dalam perjanjian baru Kata bersyukur Dicatat dengan kata yaitu Eukaristos Dalam perjanjian lama Banyak dicatat oleh pemasur dengan kata todah Dalam bahasa Ibrani Todah Saudara yang kau dulu Atau Tahu sedikit tentang katolik Atau mungkin kau pernah sekolah di sekolah katolik Kau pasti tidak asing dengan kata Eukaristi Eukaristi itu identik dengan perjamuan kudus Kenapa? Apa hubungannya? Kalau kita lihat di perjanjian lama Itu selalu Kata korban itu gak pernah berdiri sendiri Kata korban selalu berdiri dengan sebuah kata lain Yaitu Eh sorry Kata ucapan syukur tidak pernah berdiri sendiri Tapi selalu berdiri dengan kata yang lain yaitu korban Korban ucapan syukur Omasmur selalu mencatat Ucapan syukur Depannya selalu ada korban Korban ucapan syukur Kenapa? Kenapa? Nah sobat Kita lihat kata Eukaristos ini Dalam bahasa Yunani dalam perjanjian baru Ini bicara soal mengucap syukur Bukankah waktu kita perjamuan kudus Sebelum kita minum darah perjanjian anak domba Selalu dikatakan begini Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan dengan darah Kristus Ingat ya kalimat itu Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan dengan darah Kristus Jadi sebetulnya saudara Satu-satunya sikap kita bersyukur Satu-satunya alasan untuk kita bisa bersyukur Itu karena Kristus sudah mati buat saudara dan saya Dan itu lebih dari Selamat menikmati Selamat menikmati